Meskipun saya jadi Taruna, Bapak sudah tidak ada, saya yakin bahwa apa yang saya terima sampai dengan saat ini adalah buah hati atau perjuangan dari Bapak kandung saya, meskipun Bapak saya sudah tidak ada, tentunya Bapak saya melihat saya sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, sialom, selamat datang kembali lagi di podcast Gesah Nusantara Korem 081 bersama saya Serka Kuat Aprilia Kartikaningrum. Pada segmen pada kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa dan tentunya masih hangat di jajaran Korem 081 dirot saja ya. Langsung saja kita sapa beliau, Komandan Korem 081 dirot saja ya, Kolonel Infantri Haji Sugiono. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di podcast Gesah Nusantara. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kami sehat semuanya dan mengawali tugas di Korem 081 dirot saja ya ini kami langsung mendapatkan tugas kehormatan dan kebanggaan yaitu adanya kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI berserta rombongannya tentunya ini menjadikan tugas yang mulia buat kami seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima. Begitu masuk langsung gigi tiga. Siap Bapak, langsung disambut dengan surprise yang sangat luar biasa gitu Bapak ya. Alhamdulillah, betul. Mungkin sedikit perkenalan secara singkat Bapak biar sobat podcast Gesah Nusantara ini bisa mengenal Bapak lebih dalam lagi. Saya lahir di Desa Sukodono, Kecampatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Siap. Saya anak kesembilan dari sembilan bersaudara, pasangan Bapak saya seorang veteran namanya Pak Setu Marmo Suwito, kemudian ibu saya alam marhum Ibu Tukinah. Saya dari kecil, dari lahir ke dunia sampai dengan lulus SMA tidak pernah mengenal lampu listrik. Saya sekolah menggunakan belajar, menggunakan ublik. Jadi saya mengalami tempat yang sangat luar biasa dan itu saya rasakan dengan happy. Bapak saya juga mengajari, kalau kamu tidak juara kelas dan tidak jadi ketua kelas, seurasa mulai. Seperti itu. Seperti itu didikannya Bapak. Betul, Bapak saya mengdidiknya seperti itu. Beliau cerita tentang bagaimana perjuangan zaman dulu. Bapak saya seorang veteran, jadi saya didik dengan keras seperti itu. Kalau jam 5 sore saya tidak ngaji pulang, dicambuhi saya. Tapi waktu itu saya masih kecil kan, masih kelas 3 SD, 4 SD sampai dengan kelas 5 SD Bapak baru meninggal. Sebagai anak terakhir, sering diceritain oleh perjuangan Bapak waktu itu. Sehingga meskipun saya jadi taruna, Bapak sudah tidak ada. Saya yakin bahwa apa yang saya terima sampai dengan saat ini adalah buah hati atau perjuangan dari Bapak kandung saya. Meskipun Bapak saya sudah tidak ada, tentunya Bapak saya melihat saya sekarang ini. Perjuangan yang sangat luar biasa ya, Bapak ya. Betul sekali. Saya mendaftar jadi tarunan ini 3 kali. Ketika saya kelas 3 SMA saya sudah mendaftar, tapi Allah belum mengizinkan. Saya merantau ke Jakarta. Tempatnya di Jakarta saya merantau menjadi karyawan di Sarinah Jaya Blok M. Kemudian saya mendaftar lagi yang kedua kalinya tahun 1991. Gagal lagi, artinya saya KO yang kedua kalinya. Tapi saya pantang menyerah. Saya punya tekat kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Saya minta izin doa orang tua saya. Orang tua saya tinggal ibu saya. Yang ketiga kalinya, Alhamdulillah saya masuk. Terakhir saya masuk tarunan itu dari karyawan pabrik PT Tokoy Text Print Indonesia. Itu yang terakhir kalinya. Saya pulang minta doa restu sama ibu saya. Kemudian saya diajak siaroh kepada al-mahrum Bapak. Kemudian saya didoakan entah sampai berapa hari, berapa malam ibu saya, al-mahrum ibu saya, mendoakan saya. Itu artinya doa ibu adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti apa sosok ibu yang Bapak rasakan? Alhamdulillah ibu saya, seorang ibu yang dengan tulus, yang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ibu saya menghidupi kami anaknya yang sembilan itu, coba bayangkan, jaman-jaman seperti jaman-jaman dulu itu, susah pangan, anaknya oke, tapi perjuangan ibu luar biasa. Maksud saya, berjualan pasar sana ke pasar sini, padahal berapa hasilnya untuk menghidupi kami-kami ini. Makanya, kalau kami mengingat masa Allah perjuangan orang tua terhadap anak itu sangat luar biasa. Doa ibu adalah yang menentukan kita, kesusahan kita. Oleh karena itu, jangan lupa berbakti kepada orang tuanya. Bapak bukan seorang yang, apa ya, yang mungkin dah wajah lama di kawasan Kodam Limah Berawijaya, Bapak ya? Iya, betul. Dan kebetulan menjadi dandim di Ngawi itu, Bapak mendapat penghargaan diberikan hadiah pin emas oleh Presiden Republik Indonesia. Dan bisa diceritakan, Bapak? Iya, betul. Waktu itu, Bapak Presiden Jokowi Dodo, sedang baru-barunya menjabat sebagai Presiden. Saya ingat, waktu apel dandim dan rem di pulau, di pangkalan bun, Kalimantan Tengah, Bapak Presiden menyampaikan, saya minta tolong kepada, saya punya program uswah sembah dapangan. Saya minta tolong kepada seluruh Bapak Pangdam, Bapak dandim, Bapak dandim. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya minta bantuannya apabila di wilayah Bapak-Bapak ada bendungan atau salon irigasi yang perlu dibangun, tolong dilaporkan kepada saya dan akan saya perbaiki. Karena saya sadar, saya tidak bisa suas sembah dapangan kalau tanpa adanya bantuan dari Bapak-Bapak semuanya. Saya pulang dari sana, kemudian saya sampaikan kepada Dan Ramil bahwa kita ada tugas mulia untuk membantu Bapak Presiden mewujudkan suas sembah dapangan. Demikian. Ya tentunya tidak terlepas dari usaha yang dilakukan Bapak bersama Forkopimda ya Bapak. Betul. Mungkin ada nggak sosok yang paling membantu gitu untuk mencapai penghargaan tersebut? Iya, betul sekali. Saya ingat waktu di Kabupaten Ngawi itu Pak Bupatnya itu Mbah Kong, Mbah Kanang. Kemudian saya kerjasama dengan Pak Marsusi, Kadis Pertanian. Yang lebih fenomenal lagi adalah saya dibantu Bapak Kastam. Waktu itu juga saya membuat sebuah temuan baru yaitu pola tanam salibu, salin ibu. Ya, itu yang membuat kami kerjasama yang menjadi sesuatu yang baru. Kemudian saya diperintahkan Bapak Kasat, waktu itu Pak, dia diperintahkan Bapak Kasat untuk paparan di depan Menteri Pertanian. Kemudian saya lakukan itu, saya tentunya dibantu oleh seluruh komponen bangsa saat itu juga. Saya turun langsung ke lapangan. Saya punya sesanti, aku kia anak ewang tani, mau so, orai so, memberikan yang terbaik. Alhamdulillah saya kerja pagi, sore, siang, dan malam. Saya wujudkan. Saya tidak sadar kalau apa yang saya lakukan itu dinilai. Tiap hari dilaporkan kepada Menteri Pertanian tentang luas tanam, luas panen. Dan Alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dan yang terbaik untuk membantu suasabada pangan. Diapresiasi pin emas 10 gram. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Program salibu itu ya Bapak. Mungkin bisa lebih diterangkan lagi salibu itu seperti apa? Apa yang menanam ibu-ibu semua atau gimana Bapak? Oh bukan, bukan begitu. Maksud saya salibu itu kita menanam padi. Siap. Kemudian pada saat waktu mau panen itu, tanahnya agak dibuat kering, kemudian dipotong. Dipotong dengan sapi yang tajam, itu nanti akan tumbuh sendiri. Dari misalnya 10 rumpun padi ini akan tumbuh sendiri, tumbuh sendiri. Artinya ini tidak... Bercabang gitu Bapak. Bercabangan lebih banyak lagi. Tidak usah kita menanam lagi. Tidak usah menggarap sawah lagi. Tidak perlu panen lagi, tidak perlu pupuk lagi. Artinya dengan salin ibu ini, ganti ibu ini, ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan ini sudah diteliti. Mendapatkan hasil yang bagus. Begitu. Dan tentunya, sawah sembah da pangan itu memberikan dampak positif bagi rakyat di sekitar ya Bapak? Alhamdulillah sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, baik di wilayah Ngawi maupun di sekitarnya. Apalagi di daerah kami. Mohon maaf, kami di daerah Pacitan itu susah untuk penghasil beras. Tapi dapat disubsidi dari, mulai dari Ngawi, kemudian dari Sukoharjo, Karanganyar. Sehingga kami yang di daerah kering seperti di Pacitan, Terenggalai itu bisa didukung oleh padi yang dihasilkan oleh kabupaten-kabupaten tersebut. Demikian. Bapak, mohon maaf nih, menjabat di, sebagai komandan Korem kan masih hangat ya Bapak ya? Kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya Bapak? Belum, saya sertijap tanggal 21, tanggal 27 hari Senin. Berarti masih panas ini, bukan hangat lagi. Masih kering. Siap, mungkin ada program yang sudah Bapak berikan apa ide-ide yang nantinya akan diteruskan sebelumnya kan oleh Bapak Kolonel Infantri Denny Rezeki ya. Mungkin ada enggak Bapak yang sudah dipikirkan Korem ini akan dibawa kemana gitu Bapak? Ya, betul. Rencana kami ke depan, kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh program Bapak Kasa tentang ketahanan pangan. Langkah saya, nanti yang akan kami lakukan, kami akan berkoordinasi, akan melakukan MOU dengan masyarakat pelestarian hutan. Akan kami gunakan, akan kami meminta kerjasama hutan-hutan di pinggiran hutan yang tanahnya bisa kami tanami jagung, akan kami tanami jagung sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan oleh masyarakat. Kami lihat di Karisidenan Madiun banyak sekali lahan-lahan kosong itu, akan saya manfaatkan itu. Ini kan bulan Maret, untuk Polo Wijo pas itu nanti. Jadi tetap program utamanya Swasembada Pangan ya Bapak ya? Betul, Swasembada Pangan tetap kami tingkatkan untuk membantu kejahatan masyarakat. Bapak mempunyai semboyan yang sudah, dimana sudah menjadi sesanti. Mulih deso, bangun deso. Apa yang dimaksud mungkin Bapak, program yang sudah diberikan Bapak? Nah, begini, masuk saya mulih deso, bangun deso itu, saya dapat amanah untuk berbakti atau kembali ke kampung halaman saya, artinya ke wilayah Karisidenan Madiun, maka saya harus totalitas, saya harus mengabdikan, memberikan yang terbaik kepada Karisidenan Madiun secara keseluruhan. Itu maksud saya, saya harus lebih all out lagi, lebih kerja keras lagi, dibantu oleh seluruh komponen bangsa di wilayah Karisidenan Madiun untuk sama-sama membangun Madiun yang lebih baik lagi, itu maksud saya. Siap, mungkin ada program khusus tentunya di tempat kelahiran Bapak di Pacitan, Anda tidak bayangan Bapak untuk memberikan sesuatu lagi terhadap Kabupaten Pacitan tersebut? Betul, kami mengimpikan dari dulu itu, mohon maaf di wilayah kami itu, kalau sudah mulai bulan Juli itu sudah susah untuk air minum. Siap. Ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kami akan melaksanakan program air bersih. Air bersih. Air bersih, itu yang akan kami melanjutkan khusus di daerah kami, di daerah Pacitan, karena semua orang tahu Bapak di Pacitan itu susah air. Susah air bersih ya Bapak. Nantikan kami wujudkan itu. Di prajurit Kurem sendiri nih, seorang dan rem ini sudah terkenal sekali Bapak, dan rem itu jos. Apa yang dimaksud dengan jos itu Bapak? Oh itu istilah dulu, jos itu terdiri dari kata G-O-S-S, jos. Jolali oleh sholat dan sholawat. Itu singkatannya itu, sehingga dulu ada, oh Pak Sugiyono jos. Jos ya. Jos itu G-O-S-S, S-E double. Jadi jolali oleh sholat dan sholawat. Jadi harus mematuhi ini ya Bapak, sholat lima waktu gitu Bapak. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, untuk harapan dan yang diinginkan harapan Bapak di prajurit khususnya di Kurem 081 itu apa Bapak? Khususnya di Kurem 081. Yang saya inginkan seluruh prajurit yang ada di Kurem 081, mari kita bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Komando Atas. Mari kita all out memberikan sumbang sih kita, pengabdian kita kepada wilayah yang kita tempati ini. Tentunya dimulai dengan kedisiplinan diri kita sendiri. Disiplin dari kita sendiri itu yang tidak bisa ditolak ataupun dipungkiri adalah tanamkan keimanan dalam diri kita dulu. Kalau kita sudah ditanamkan iman, artinya tanpa dilihat siapapun saya harus melaksunakan ibadah. Demikian juga dengan kerja, tidak usah diawasi oleh siapapun, saya harus mengerjakan tugas pokok saya dan memberikan yang terbaik. Sesuai tanggung jawab masing-masing ya Bapak ya? Iya, betul. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di podcast Gesa Nusantara. Kiranya semua apa yang diharapkan Bapak yang sudah diusahakan, dikerjakan, semuanya membuahkan hasil semaksimal mungkin. Dan tentunya akan berdampak buat Kurem 081 di Rotsah Jaya dan kepada sekitar masyarakat di sekitar ya? Iya, iya, iya. Demikian segmen pada kesempatan kali ini. Kembali lagi, saya Aprilia Kartika Ningrum akan menjumpai Anda, menyapa Anda di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!